Hai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya langsung saja nih Astri, mohon maaf tadi kita bisa bimbingan secara langsung karena memang lebih sistem Jadi oke langsung saja, dari bacaan saya, saya sudah memberikan komentar beberapa hal Pertama, saya melihat di kondisi ideal dan kondisi faktual yang sudah anda ancang Ini sudah terlihat kesenjangan dan ini menegaskan adanya masalah yang layak untuk anda peliti Apalagi di sini anda juga sudah memperkuatnya dengan ketentuan perundang-undangan Saya rasa ini juga bagian yang bagus Idealnya di dalam perundang-undangan seperti ini Tetapi kenyataannya tidak berjalan Ini juga kali lagi bisa memperkuatnya Berikutnya hasil kajian terdahulu yang sudah anda susun di sini Saya juga sudah lihat Bagus karena berasal dari sumber yang kredibel Jurnal yang kredibel Dan juga sudah dari segi tahun ya Ini kalau diterbitkan tidak out of date Jadi sekali lagi ini sebuah langkah yang bagus Hanya saja salah satu kekurangan di dalam urayan anda adalah tidak menyelesaikan secara ringkas materi sistem inspirasi Seharusnya dijelaskan di bagian kondisi kual misalnya Ternyata pada materi ini tidak Katanya disitulah salah satu masalahnya gitu ya Sehingga apa? Sehingga muncul di dalam judul sini Nah kalau tidak diuraikan materi sistem respirasi ini Meskipun sekali lagi secara ringkas Ya Akan muncul pertanyaan kenapa tiba-tiba ada materi sistem respirasi di dalam judul Apakah apa namanya Apakah semuanya bermasalah Ataukah hanya ada di materi ini Nah kenapa anda memilih materi ini Ini setidaknya Perlu juga anda jelaskan disini Jadi harus ada Tambahnya studi pendahuluan ya Dalam artian Istilahnya itu penciuman lapangan Jadi artinya anda mengangkat ini Bukan hanya berangkat dari angan-angan atau bayangan atau mimpi ya Tetapi memang ini ada masalah terkait dengan materi ini Setidaknya apa anda wawancara Dengan Di SMA Negeri Tujuh ini Setidaknya data itu didapat juga Jadi anda bisa melengkapi dalam penuh usaha Ya sekali lagi materi ini tidak perlu diuraikan secara komprehensif atau lengkap Karena nanti ada bab Ada bab sendiri Secara panjang lebar dan lengkap Kalau yang di bagian latar belakang masa setidaknya Itu tetap disinggul Berikutnya Sangat Saya sarankan anda melanjutkan penulisan Yang sudah anda draftkan ini Dan ditulis secara lengkap Bab 1 sampai bab 3 Bab 1 sampai bab 3 Bab pendahuluan Kemudian Hajian Makanya Sampai bab 3 nya adalah metode Kemudian nanti dikirimkan ke email Bimbingan.antron.com Nah yang perlu diperhatikan lagi Kenapa saya minta anda menuliskan Kondisi sejarah dengan kondisi faktual Ini sebenarnya bisa menjadi modal Ide pokok mengarahkan Di dalam penulisan latar belakang Di kondisi ideal Kondisi faktual Kemudian penelitian terdahulu Yang ada di sekitarnya nanti Harus diangkat di dalam latar belakang masa Ini kerangannya Tinggal dikembangkan lagi Kondisi idealnya Dalam beberapa paragraf Kondisi faktual juga Dikembangkan dalam beberapa paragraf Buat dengan penelitian terdahulu Ini ya Dan pastikan Nantinya Ada perbedaan Perbedaan penelitian anda dengan penelitian terdahulu Yang dilakukan oleh orang Ini nanti Anda bisa Jelaskan lebih lanjut ya Di Apa namanya Apa yang anda Teliti nantinya Bukan berangkat dari ruang hampa Tetapi Memang ada dasarnya Penelitian-penelitian terkait Hanya saja Perbedaan anda dengan orang lain Itu apa Itu Penuh Penuh Anda Kelirkan Ya Agar nantinya Apa namanya Jelas Bahwa ini penelitian Mendeliti tentang apa Dan perbedaan dengan orang lain Itu apa Nah di dalam Bab metode penelitian nanti Saya tidak mewajibkan anda memakai Penelitian Misalnya Atau Penelitian tindakan kelas Misalnya Atau research and development Misalnya Ya Saya tidak mewajibkan itu Tetapi Ini ukur Dengan kemampuan Yang anda kuasai Jadi kalau anda Menguasai Apa namanya Metode penelitian A Misalnya Ya baik terkait dengan Identifikasi Sumber data Kemudian Pengumpulan Datanya Teknisnya Bagaimana Analisisnya Bagaimana Ini Silahkan Dipakai yang sesuai Dan anda kuasai Ya Apakah nanti ada perubahan Setelah anda susun bisa jadi ada perubahan Maksud saya dibuat draft dulu Dan nanti kita Karena Metode penelitian juga Sangat penting Dan harus Sesuai dengan fokus Masalah Jadi Metode penelitian A Tidak sesuai untuk mengkaji Persoalan ini Nanti kita bisa diskusi Satu hal yang perlu saya juga ingatkan Karena ini yang terjadi di Kalangan mahasiswa ya Baik S1 S2 Maupun SD Ya Yang saya lihat Sekali lagi Saya menginginkan Jangan terlalu banyak kesalahan Pengetik Ya juga kesalahan Dalam Teknis penulisan Termasuk Istilahnya Ini Inkonsistensi Jadi tidak konsisten menggunakan istilah Tidak Konsisten dengan Menuliskan cara Kaki Pustaka Dan Dan seterusnya ya Itu itu tolong Diminimalisir Kesalahan 1 2 mungkin masih bisa ditoleh Kalau dalam Setiap halaman Yang anda susun itu Banyak sekali kesalahan Ya tentu saja Itu akan Apa namanya Mendegradasi Mengurangi kuantas Dari Bersama Dipsi Anyway Good job Astri Tetap semangat Dan Saya doakan semoga Selesai Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih